Intro Perkenalkan nama saya Abdullah Ahid, mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang Pada video kali ini akan saya praktekan pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8 SMB Negeri 1 Winong Berikut ini adalah video pembelajaran saya Selamat menyaksikan Sampai jumpa di video selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah Mbak Biasa Tetap semangat SMB Negeri 1 Winong Jaya Oke Oke sebelum mengawali pembelajaran kali ini Mari kita berdoa mohon ketua kelas untuk bisa memimpin doa bersama Silahkan Berdoa berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Rajingrohe Benditu birlahiФ Rab assumption Islamiudinak Wabirmuhah Mardin Nabi Ya Rasullah Rob Bisitgenil Mawad Sugedifah Mah Amin Yaro Gal Alamin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Marilah kita membiasakan membaca Al-Quran Yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 2-4 Diawali dengan bacaan basmalah bersama Bismillahirrahmanirrahim Berikalkan kita pula roi tabi Ikuti bebelajaran pada pagi hari ini? Siap Oke baiklah akan saya absen Mohon nanti yang namanya saya sebutkan nanti tangannya diangkat ke atas Siap ya? Oke Agil Dwi Saputra Oke sekarang Periksa Pakaian kalian apakah sudah sesuai dengan seragam hari ini Dan siap untuk mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini Silahkan berdiri Oke silahkan dirapikan yang belum rapi Oke silahkan duduk Oke untuk memotivasi pada pertemuan kali ini Kita akan membahas berkenan dengan iman kepada kitab-kitab Allah Oleh karena itu mari kita bersemangat bersama untuk melaksanakan pembelajaran kali ini Kita awal dengan tepuk, buka, tutup, siap? Siap Oke satu, dua, tiga Buka tutup, buka, tutup, buka, tutup, ketemputangan Berkuling, 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 berkuling Mari tertawa gagal Berkuling, 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 berkuling Mari tertawa gigi Oke, tepuk tugel Tugel, tugel Oke, terima kasih, berarti kalian semangat semuanya Untuk mengawali pelajaran pada pertemuan kali ini Saya akan memberikan pertanyaan Apa sih itu iman kepada kitab-kitab Allah? Ada yang tahu? Oke, Mbak Mufi Oke, tepuk tangan buat Mbak Mufi Kemudian iman kepada kitab Allah Itu merupakan dokumen iman yang keberapa? Angkat tangan, siapa yang tahu? Oke Ketiga Tujuan pebelajaran pada pertemuan kali ini Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan Makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar Yang kedua, peserta didik mampu memiliki rasa ingin tahu Terhadap sejarah kitab-kitab Allah Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan Cara mencintai Al-Quran itu bagaimana? Kemudian yang keempat adalah peserta didik dapat membangun hubungan Dengan orang-orang yang beriman kepada kitab terdahulu dengan benar Itu ada empat tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kali ini Oleh karena itu, kalian harus serius Nanti dengan metode pembelajaran kooperatif yaitu jiksau Nanti akan mencapai tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, nanti akan dibagi menjadi empat kelompok Dengan topik yang berbeda Kemudian yang kedua, akan dibagi ke dalam kelompok ahli Sesuai dengan nomor kesepakatan kelompok asal Kemudian yang ketiga, dari masing-masing kelompok dikumpulkan peserta didik Dengan topik yang berbeda untuk mendiskusikan dalam tim ahli Yang keempat, laporan tim Para ahli kemudian ke dalam kelompok mereka masing-masing Kelompok semula ya Untuk menyampaikan topik-topik keahlian mereka kepada teman satu tim Jadi nanti kalian akan dibentuk kelompok Terdiri dari empat kelompok Ada kelompok asal dan kelompok ahli Kemudian dari kelompok ahli itu nanti Akan kembali ke kelompok asal untuk menjelaskan Ada empat topik atau empat bahasan yang harus dikuasai oleh semuanya Empat kelompok itu Sekarang akan saya sampaikan bagaimana sih teknik penilaiannya Yang pertama adalah nanti kalian akan dinilai dari sikap kalian Bagaimana kalian ada di kelompok itu Apakah aktif atau tidak Nanti akan dinilai Kemudian yang kedua adalah penilaian pengetahuan Nanti akan di akhir ada penilaian pengetahuan lewat soal-soal yang ada di kuisis Nanti dipersiapkan HP kalian Kemudian yang ketiga adalah penilaian keterampilan Keterampilan itu apa? Bagaimana mengkomunikasikan atau presentasi dari tim-tim ahli tadi kepada tim asal Siapa yang mau membagi kelompoknya? Oke silahkan Silahkan dibagi kelompoknya Kelompok satu Imam Syafi'i Kelompok dua Imam Hanafi Kelompok tiga Imam Hanbali Kelompok empat Imam Maliki Dan kelompok ahli adalah Ali bin Abi Tolik Oke kalian sudah paham ya Empat kelompok yang pertama adalah kelompok Imam Syafi'i Kelompok dua adalah kelompok Imam Hanafi Kelompok tiga adalah Imam Hanbali Kelompok empat adalah Imam Maliki Dan nanti kelompok ahli adalah Ali bin Abi Tolik Oke tepuk terima kasih sama Mbak Syafira Satu, dua, tiga Terima kasih Terima kasih Terima kasih Setelah terbentuk kelompok Nanti silahkan Dari ketua kelompoknya Mulai dari Imam Syafi'i Imam Hanafi, Imam Hanbali, dan Maliki Silahkan milih dari Imam Syafi'i dulu Milih mana warna yang kamu inginkan Kemudian kembali ke kelompoknya Untuk dipakaikan sendiri-sendiri Oke Oke silahkan milih Imam Syafi'i Langsung semuanya Langsung kembali ke kelompoknya Selanjutnya Imam Hanafi Selanjutnya Imam Hanbali Selanjutnya Imam Maliki Kegiatan inti kali ini Yang pertama adalah Melihat video pembelajaran Berkenaan dengan iman Kepada kitab-kitab Allah Silahkan nanti disimak Dengan baik-baik Dipahami Dan nanti bisa menjadi dasar Untuk pembelajaran hari ini Dengan metode Kooperatif learning Yaitu Jigsaw Nanti kalian terbekali Dengan video pembelajaran ini Silahkan Selamat menyaksikan Iman kepada kitab-kitab Allah Merupakan rukun iman yang ketiga Iman sendiri Iman kepada kitab-kitab Allah adalah Mempercayai Mempercayai Meyakini dengan sepenuh hati Bahwa Allah Menurunkan kitab-kitabnya Kepada Rasul-rasulnya Akan saya sampaikan Akan saya sampaikan Berkenaan dengan infografik Menjadi pecinta yang toleran Maksudnya adalah Menjadi pecinta Al-Quran Atau kitab-kitab yang toleran Atau Saling menghormati dan menghargai Menghargai Yang pertama Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Telah menurunkan kitab-kitab Kepada Rasulnya Itu adalah salah satu Pengertian dari apa? Iman kepada Kitab-kitab Allah Kemudian Mengimani kitab-kitab Allah Secara terperinci Taurat 2 apa? Jagur 3 apa? Kemudian Suhuf Al-Quran ya Suhuf Musa dan Ibrahim Serta Al-Quran Selanjutnya adalah Mengimani kitab-kitab Allah Secara terperinci Ada kitab apa? Taurat Ada kitab Ada kitab Ada juga suhuf Baik punyanya Nabi Musa dan Ibrahim Serta Al-Quran Al-Quran Kemudian Meyakini kebenaran Al-Quran Dan kitab-kitab terdahulu Kitab-kitab Seperti Taurat, Zabur, Injil Itu benar adanya Tetapi Kita Umat Muhammad Sebagai penyempurna Dari kitab-kitab terdahulu Adanya Al-Qur Al-Quran Kemudian Mencintai Al-Quran Bagaimana caranya? Membacanya Memahaminya Menadaburi Dan mengamalkan Dalam kehidupan Sehari Ha? Kalau semuanya itu Buah cinta dari Al-Quran Adalah Akhlak mulia Dan memahami Perbedaan Dengan umat Yang meyakini Kitab-kitab Yang berbeda Ada di sebelah kita Ada Kristen Itu namanya Kitabnya adalah Injil Dan umat-umat Agama yang lain Kita harus Berakhlak Mulia Harus toleran Terhadap mereka Oke selanjutnya Ada Pantun Pemantik Yang pertama Silahkan dibacakan Kelompok yang satu Pertama yaitu Kelompoknya Imam Syafi'i Oke berarti Manusia itu Harus punya Pedoman Biar terhindar Dari virus Dan kuman Oke Tepuk tangan Buat kelompok Satu Oke selanjutnya Kelompok dua Dibacakan Yang keras Oke Ada dua cara Yaitu Percaya Terhadap Al-Quran Setelah Kalian membaca Pantun Pemantik Yang berupa Deretan-deretan Kalimat Yang bermakna Kemudian Itu adalah Sebagai nasihat Maka Kalian adalah Nanti setiap Regu Mempersetasikan Pembuatan Pantun Yang berupa Nasihat-nasihat Baik Untuk Kelompok yang pertama Adalah Imam Syafi'i Kelompok kedua Adalah Imam Hanafi Kelompok tiga Adalah Imam Habali Dan kelompok keempat Adalah Imam Maliki Silahkan Untuk Kelompok satu Bisa Mempersetasikan Hasil Dari Pembuatan Pantun Yang berisikan Nasihat-nasihatnya Silahkan Tempat Tempat Tidak Tidak Terusakan Sangat Elok Tidak 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 Selanjutnya Kelompok yang kedua Oke Cakep Tepuk Hebat 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 Oke Terima kasih Selanjutnya Kelompok yang ketiga Imam Hanbali Silahkan Cakep 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 Tepuk Mantul 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 Oke Terima kasih Selanjutnya Kelompok Imam Maliki Kelompok yang keempat Makan salat Isikani Takut Makan pemek Isikodean Takut Dan dunia ini Takut Dan dunia ini Takut Oke terima kasih Tepuk Hebat lagi Hebat 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 Oke terima kasih Oke terima kasih Bisa kembali ke Kelompoknya masing-masing Kelompok satu Imam Syafi'i Panu Tandu Tuhan Tuhan Iman Manafi Om Selamat menikmati Iman Manafi Yang ketiga Selamat menikmati Yes, yes, yes Selamat Selamat menikmati Baiklah Untuk kelompok satu Kelompok Imam Syafi'i Nanti satu orang sebagai Ketua atau ya ditujuk Teman-temannya nanti silahkan Ke kelompok Ali bin Abi Talib atau kelompok Ahli Dan nanti kelompok Imam Hanafi Satu orang ya ditujuk kelompoknya Sama nanti ke kelompok Kelompok Ali bin Abi Talib Atau kelompok ahli Untuk kelompok Imam Hambali Nanti satu orang yang ditujuk Silahkan nanti langsung bergabung Di kelompok Ali bin Abi Talib Atau kelompok ahli Dan yang terakhir adalah Kelompok Imam Maliki Nanti satu orang yang ditujuk Langsung menempatkan diri Di kelompok Ali bin Abi Talib Atau kelompok ahli Bisa dimengerti ya Untuk semuanya kelompok ya Bisa ya Oke silahkan langsung saja Bertempat di kelompok Ali bin Abi Talib Teman yang sudah ditujuk Silahkan Terima kasih telah menonton! 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 Materi yang saya dapatkan Dari kelompok ahli Yaitu Ali bin Abi Talib Pengertian iman secara bahasa berarti pengakuan atau ikrar, al-ikrar, menerima atau al-kabul, tunduk atau al-izian. Iman secara istilah adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Nama-nama kitab Allah, yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Cara mencintai Al-Quran yaitu dengan membaca Al-Quran secara rutin, memahaminya, dan mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan yang harmonis diantara orang-orang yang beriman kepada kitab Allah dapat diwujudkan dalam perilaku yang saling menghargai perbedaan, saling menghormati antar sesama, serta saling bekerja sama dan berkolaborasi dalam membangun masyarakat. Demikian mohon untuk bisa dipahami bersama. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Saatnya kita pada penutup atau kegiatan akhir. Siapa yang mau membacakan kesimpulan? Oke, silahkan. Berdiri. Kesimpulannya yaitu, satu, iman kepada kitab Allah adalah membenarkan bahwa Allah SWT mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Setiap muslim wajib beriman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada para rasulnya, baik secara-secara ismali atau global maupun tafsili. Dua, ada sejumlah kitab dan suhuf Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, serta suhuf Musa dan Ibrahim. Tiga, seorang muslim yang beriman kepada Al-Quran dengan benar akan menampilkan ahlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari. Seperti berkata jujur, bertanggung jawab, dapat dipercaya, menghargai perbedaan, menghormati orang tua, dan lain sebagainya. Empat, hubungan yang harmonis diantara orang-orang yang beriman kepada kitab Allah dapat diwujudkan dalam perilaku yang saling menghargai perbedaan, saling menghormati antar sesama, serta saling bekerjasama dan berkolaborasi dalam membangun masyarakat. Oke, terima kasih. Tepuk, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Setelah dibacakan kesimpulan oleh teman kalian, maka kita refleksi pebelajaran yang terlaksana pada pertemuan kali ini. Bagaimana pebelajaran pada kesempatan kali ini? Terima kasih. Oke. Selanjutnya adalah evaluasi pengetahuan dan siapkan HP kalian untuk mengakses kuisis karena soal-soal ada di dalam kuisis. Silahkan HP-nya diaktifkan semuanya. Nanti kalian akan mengerjakan sekaligus akan melihat hasilnya yang tertinggi siapa, yang paling rendah siapa. Selamat mengerjakan. Selamat mengerjakan. Selamat mengerjakan. Selamat mengerjakan. Dari hasil evaluasi melalui kuisis, kita dapatkan lima peringkat besar. Pertama, Alia Roshida. Silahkan, maju ke depan. Kemudian Tabina Raisah, sebelahnya. Kemudian Armilda, sebelah kanannya. Kemudian Safira Putri Kartika, dan yang terakhir adalah Yusrina. Langsung saja. Oke, topo hebat kepada mereka berlima. Tepo hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Kita berikan hadiahnya berupa ini ya. Untuk peringkat pertama, kedua, ketiga, dan keempat, kemudian yang kelima. Oke, mari kita sama-sama tepuk sip-sip. Tuh, dua, tiga. Sip-sip-sip-sip. Sip-sip-sip-sip. Sip-sip. Oke, terima kasih. Untuk semuanya, semoga menjadi motivasi bagi siswa yang lain, agar lebih belajar yang semangat untuk meraih cita-cita dan keberhasilan. Terima kasih. Oke, setelah pembelajaran ini, silakan buku alat tulis kalian dimasukkan di tas, dan kita tutup dengan doa belajar yang akan dipimpin oleh ketua kelas kalian. Silakan dirapikan, dimasukkan tas dulu. Dan ketua kelas, silakan berjiri memimpin doa penutup. Tuduh, siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!